Musim kemarau warga di Kabupaten Bojong Nenggoro menggunakan jembatan bambu di atas sungai Bengawan Solo sebagai jalur alternatif untuk beraktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan selama musim kemarau akibat debit sungai Bengawan Solo yang mengering. Warga di desa Terucuk di bantaran sungai Bengawan Solo membuat jembatan alternatif dari bahan bambu yang panjangnya mencapai 100 meter untuk menyeberangi sungai Bengawan Solo sebagai jalur alternatif untuk beraktivitas menuju kecamatan kota Bojong Nenggoro. Hal ini dilakukan guna mempermudah akses penyeberangan warga yang melintas sungai Bengawan Solo saat musim kemarau. Dangkalnya sungai Bengawan Solo ini terlihat oleh aktivitas warga yang sedang mencari ikan di tengah Bengawan Solo yang hanya setinggi lutut orang dewasa. Jembatan ini dibangun sebagai pengganti perahu penyeberangan sejak 6 bulan lalu dan masih kuat hingga saat ini. Sebagai akses alternatif paling cepat yang digunakan warga desa Terucuk menuju ke kawasan kota Bojong Nenggoro. Terlihat warga bergantian dari barat ke timur ataupun sebaliknya menyeberangi jembatan yang lebarnya sekitar 1 meter. Karena lebar jembatan hanya muat satu kendaraan, maka penyeberangan dari arah berlawanan harus rela bergantian menyeberang. Salah satu warga, Safi'i, mengaku tak takut dan sudah terbiasa melewati akses jalan jembatan bambu ini. Nah begini, karena dulu itu kalau airnya naik itu kan kita gak langsung pakai perahu itu. Jadi sekarang ini karena airnya dangkal tujuannya ya antisipasi. Karena disana juga ada jembatan, tapi sekarang orang-orang bikinnya disini karena terdekat. Enak sekali. Biasanya kalau yang kesana itu memang lewat sana, tapi yang dekat sini lewat jembatan sini. Warga gak takut Pak, kalau ini kan ukuran jembatannya kan safety-nya Pak. Iya, untuk masalah safety memang kurang. Tapi sekarang ini warga ini karena sudah sering kali lewat sini, jadinya sudah kebiasaan jadi gak takut. Gak takut Pak, iya. Saat musim hujan, jembatan ini akan diambil oleh warga. Kemudian warga bantaran sungai menggunakan perahu sebagai transportasi penyeberangan. Mulianto, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!